Halo teman-teman Youtube Jumpa lagi ya Kita disini Kalian kangen gak sama aku? Aku juga kangen sama kalian loh Yang mau kita bahas pada hari ini Adalah tentang penitipan kucing Nah bagi kalian yang bermudik-mudik Ke kampung halaman misalnya Pasti kalian mencari tempat Penitipan kucing Yang terjangkau pastinya Berapa sih kisaran harganya? Misalkan kalau kalian itu Menitipkan kucing kalian Ke pet shop-pet shop Atau ke tempat penginapan kucing Atau Seperti itulah pokoknya ya Tempat-tempat begitulah ya Yang menampung kucing untuk dirawat Selama kita perjalanan mudik Nah Biasanya nih Sepengetahuan aku Ada beberapa Fasilitas yang ditawarkan oleh Si penginapan Tersebut gitu Misalkan Ada ruangannya sendiri yang ber-AC Atau mungkin ya Tergantung ketentuan syaratnya Dari masing-masing tempat sih Tempat penitipan itu sendiri Ada juga yang menawarkan AC Makan dari mereka Terus tempat tidur yang nyaman Datis grombing segala macam Itu harganya memang lebih mahal Biasanya sekitar Rp35.000 perharinya Kalau misalkan Kucing kalian dititipkan di tempat yang Penitipan yang mungkin agak murah Mungkin kalian akan disuruh untuk membawa kandang sendiri Ya kan Habis itu Kalian harus menyiapkan pakan kalian sendiri Terus kandang Udah kan dia Kandang sendiri ya Kandang sendiri Pokoknya kandang sendiri Makanan kesendiri Habis itu Dan mereka pastinya Menginginkan Kucing kalian itu Kucing yang sehat Yang bebas dari kutu Bebas dari jamur Nah jadi itu Biasanya Biayanya itu lebih murah Daripada Semua dari Pet shop Dari penitipan tersebut Biasanya itu sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 perharinya Jadi Tergantung sih Juga Yang ditawarkan juga Misalkan kalau Itu pun juga Tergantung ruangannya loh Kalau kalian Pilih ruangan yang berkipas angin Gitu kan Yang pakai kipas angin Itu bisa di Rp10.000 sampai Rp15.000 Cuma kalau kalian yang Menitipin kucing kalian Di tempat-tempat yang Ber AC Gitu kan Itu bisa harganya sampai Rp25.000 Jadi Gak jauh beda sama yang Itu tadi sih Pakan dari sana Segala macam dari sana Gitu Jadi kalau Apa ya Pinter-pinter aja sih Kalau aku sih Mending ya Yaudah yang biasa aja lah ya Gitu Gak usah yang terlalu ribet sih Menurut aku Pakan kita sediakan sendiri Paling kita kan Pergi berapa Mudik tuh berapa lama sih Gitu ya kan Terus kandang juga Misalkan kalau kita ngekos Kita pastikan Ada kandang Yaudah sih Kandangnya dibawa aja Ke tempat penginapan Gitu gitu kan Yang penting kucing kita tuh Aman Kucing kita tuh Apa nyaman Kucing kita bisa Ada yang rawat lah ya Seperti gak itu sih Sebetulnya Gak perlu yang mahal-mahal Yang mungkin di tempat AC Tapi yang di tempat AC Lebih bagus sih Bisa buat bulunya Apa kucing kalian tuh Gak gampang Merontok Jadi Kan emang pada dasarnya Kucing Kucing itu kan Apa Mereka tinggalnya Sukanya yang di Tempat yang dingin gitu kan Biar Menjaga bulunya Biar bagus Ya tapi Kalau gak ada budget Segitu Perharinya Mungkin ya Kita pilih alternatif Tempat yang lebih murah Gitu Oke tadi aku sempat Pergi ke Apa Pet Shop juga Ke Pet Shop Karina Disana aku menemukan Makanan kucing Untuk kebutuhan Kucing aku Waktu lebaran aja sih Karena kan aku gak mudik Ya rencana sih Emang Mau mudik Cuman Gak bisa berhalangan Karena ada ya Sesuatu lah ya Oke tadi aku dapetin Apa di Pet Shop itu Yang pertama Aku beli adalah Ini Makanan kaleng Ini bisa Sampai Berapa Hari Gitu ya Aku bisa Biasanya tuh Berapa hari ya Bisa sampe Seminggu Kayaknya deh Tapi gak bisa nih Sekarang gak bisa Satu minggu deh Kayaknya ini Cuman lima hari doang Udah abis deh Empat hari Atau lima hari Ini udah abis nih Buat dua orang Kucing aku Oh iya Tuh Shop ini beli Apa Perlengkapan Untuk lahirannya Si Chiwet juga Ini Ini ada Kayak Perlak Itu sih Tau gak sih Perlak itu loh Yang Kalau ada Lahiran Gitu loh Kayak ada baby-baby Yang mau lahir Itu kan Kita sediain tempat Gitu kan Biar Kencingnya disini Gitu sih Terus Aku beli Tadi apa ya Selain beli ini Beli makanan ini juga Aku masih ada Beberapa makanan Cuman aku beli Stok ini Buat nanti Lebahan Karena kan Pasti toko-toko Tuh pada tutup Kan Jadi aku sediain Ini Malingga ini Dua ini Aku sediain Dan Aku juga beli Pasir juga Buat sediaan Mereka Nanti waktu Lebarnya Pasti gak ada Toko yang buka Itu sih guys Tips dan saran Aku Buat kalian Yang menitipkan Kucing kalian Ke tempat Menitipan Kucing Dan Bagi kalian Yang Di rumah Dan dirawat Sendiri Kalian pasti Butuh Apa ya Kebutuhan Kucing kalian Untuk Hari Libur Lebaran Biar gak Kehabisan Jadi kucing kalian Bisa tetap makan Di rumah Gitu guys Oke Jangan lupa Like Share And subscribe Kita ketemu Lagi nanti ya Semina izin Mohon maaf Lahiran batin Jika aku ada salah Jangan lupa Untuk